Ada yang bisa dibantu, Mbak, ya? Ini mem saya taruh di interminit dan memajikan. Oke, dok, kamu tahu kan setiap kali telpon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube dan Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama kamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kamu minta take down. Oh, iya, oke. Oke. Yang putih nggak usah digunakan. Sebentar, Mbak, sebentar, Mbak. Yang putih jangan dikasih ini, ini aja. Tapi di bawah semuanya. Nah, oke. Oke. Oke, oke. Kenapa, Mbak? Sorry. Sekarang saya posisi di interminit majikan. Dengan tuduhan mencuri. Waduh, oke terus? Tiga kali saya dituduh mencuri. Berapa? Saya satu kali belum ada CCTV kan. Saya dituduh mencuri uang 500 dolar. Oke. Terus? Terus, terakhir ini saya dituduh lagi 500 dolar. Oke, terus? Sekarang kan sudah ada CCTV. Dibasang CCTV lima. Di setiap ruangan ada CCTV-nya. Terus, saya hilang. Saya CCTV. Tapi tetap tidak percaya. Terus, dia suruh saya capi kan. Terus, oke. Nggak apa-apa. Terus kan, gini. Saya kan, intinya tidak merasa mencuri. Saya dituduh. Tapi kan saya, saya pun ngomong sama majikan. Oke, saya dituduh. Di sini saya dituduh. Saya tidak terima apakah bisa Anda melaporkan saya ke polisi. Saya tidak terakut. Begitukan saya. Terus, kata-kata si dia ngomong. Ngapain lapor polisi? Kamu mau ngapain lapor polisi? Bapak apa? Gitu kan. Oke, oke. Saya laporin. Saya laporin gitu. Terus, saya kira dianya lapor. Malah dia surat ke temennya. Nah, CC-nya temennya itu. Suruh nasehatin saya supaya tidak lapor polisi. Terus, saya disuruh minta maaf. Terus, saya ngomong. Maaf. Lalu memang saya tidak melakukan apa yang saya harus minta maaf. Gitu kan. Kalau saya melakukan, baru saya minta maaf. Tapi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya dituduh. Jadi, saya harus membela diri saya. Gitu kan. Terus, gitu. Apa? Terus, dia ngomong. Terus. Tetap jangan lapor polisi. Nanti itu masalahnya tambah gede. Tambah ribet. Kamu disini ngeluarin uang banyak gitu kan. Hmm. Terus, tetap saya memilih diri saya. Saya tidak. Intinya, kan, saya... Duh, ngelitik-ngelitik suaramu. Hmm. Saya kan sudah jelas di interminate. Saya jelas besok keluar dari rumah ini, kan. Hmm. Jadi, saya intinya mau berdiri nama saya, lah. Hmm. Dengan itu, saya ngomong sama itu kan, CC-nya itu. Enggak. Pokoknya saya mau lapor polisi. Mau jadi apa-kaya apa. Saya tetap lapor polisi. Hmm. Terus, saya lapor polisi. Hmm. Majikan kan ngomong. Lapor polisi ngapain? Polisi mana yang jam segini mau kesini? Mau menolongin kamu? Begitu kan. Terus, saya... Terus, saya... Gitu nih. Makanya, itu, kamu ngomong. Kamu sekarang hari ini masih saya bayar, jadi kamu belum boleh masuk ke kamar, gitu kan. Hmm. Terus, dianya pergi. Dianya pergi, saya lapor sama polisi. Hmm. Saya, intinya, bagaimana caranya agar polisi itu bisa datang ke sini, gitu kan. Hmm. Terus, saya lapor polisi. Polisi datang ke sini. Hmm. Terus, dianya ngomong, apa, intinya, yang terminyetai itu bukan karena memutu mencuri. Karena komunikasi sayang tidak lancar, gitu. Hmm. Terus, polisi bilang, kalau gini, enggak usah lapor, enggak usah lapor polisi. Karena majikan kamu mengutuskan kontrol kamu karena komunikasi, bukan karena kamu mencuri. Terus, saya bilang sama polisi, kamu bisa cek CCTV karena kalau dia memang menurut saya mencuri, gitu kan. Hmm. Tidak, tidak usah, tidak perlu. Terus, saya tanya. Ya, kalau besok saya rekod saya itu mencurian, saya harus bagaimana? Enggak, enggak usah khawatir. Ini cuma kemurusan kontrol karena komunikasi, gitu kan. Hmm. Terus, saya mau main asam misi ini. Kalau, kan, ini kan mau diantar ke Ejen nanti. Hmm. Kalau nanti saya itu, hak-hak saya itu diserahkan, rekod saya itu, apa, tuduhan dengan mencuri, saya harus bagaimana? Oke. Pertama, kamu menanyakan hak kamu atau dengan tuduhan mencuri dulu? Gimana, Mem? Kamu menanyakan hak-hak kamu atau kamu menanyakan tentang tuduhan mencuri dulu? Yang mana dulu yang harus aku jawab? Tuduhan mencuri aja. Tidak ada laporan dari polisi. Kan cuma ngomong aja. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu sendiri yang telpon polisi. Sebenarnya, gak seharusnya kamu ada rekod sama polisi. Kamu ditanyain KTPmu sama polisi. Iya, tapi itu masalahnya ketika KTP saya itu kan, apa, dipegang sama majikan, paspor saya juga dipegang sama majikan. Maksud saya adalah, kalau kamu laporan polisi, tahu nggak? Kalau polisi itu akan mencatat rekod kamu dan kamu sebagai pelapor. Saya pribadi, saya pribadi itu paling anti kalau laporan sama polisi. Karena kita ada rekod di situ. Dan yang penelponnya itu bukan majikan. Ini cah-cahnya yang telpon polisi. Ini sangat mengagetkan sekali. Dimana, kan dia cuma menuduh dan dia ingin nginterminit kamu, yaudah lo pergi aja. Kenapa harus telpon balik polisi? Berarti intinya, kan kamu kecewa dan kamu ingin seolah-olah balas benar. Bahwa saya itu tidak salah. Satu hal. Satu hal. Sebenarnya, kita itu mencari pembenaran dan pembelaan pada diri sendiri. Apakah salah? Ya, nggak salah untuk membentengi diri sendiri. Tapi, kan kamu sendiri malih ada catatan di polisi, mas sayang. Kan, sedidaknya kamu ada case. Dan suatu saat, suatu saat kamu bermasalah dengan majikan. Di majikan baru. Polisi itu sudah tahu bahwa kamu itu suka sekali menelpon polisi. Faham nggak? Kenapa saya selalu bilang, apapun itu dengan hati yang tenang. Karena dengan hati yang emosi itu tidak akan membantu apapun, Ryan. Ini kan kamu emosi, terpancing emosi. Kamu nggak ada rasa tenang-tenangnya sama sekali. Dituduh selagi nggak mencuri, bodoh amat. Ngerti nggak? Kenapa kamu harus membuktikan bahwa saya itu tidak salah? Saya itu tidak mencuri. Yang penting kamu tidak mencuri, yaudah. Padahal kan mereka bisa memberikan alasan lain. Karena banyak majikan yang menuduh mencuri, mereka itu tidak ingin membayar satu bulan gaji. Itu alasan yang saya dapatkan. Bukan karena kamu itu mencuri. Dan mereka itu sengaja memancing kemarahanmu. Dan itu sebagai alasan bahwa kamu yang nge-bri. Ngerti nggak? Harusnya kamu dapat gaji satu bulan notis, mereka bisa berbalik arah, mengatakan bahwa kamu yang nge-bri. Karena kamu yang nge-bri. Polisi. Karena majikan akan bersilat lidah. Ngerti nggak, sayang? Saat di-agent, tolong kendalikan emosimu juga. Diam dan mendengarkan. Kalau perlu direkam suara mereka. Jadi kamu tahu. Biar kalau agentmu marah-marah, rekaman sekalian. Ngerti nggak? Tapi kamu jangan emosi. Ini kan kamu yang tidak bisa mengendalikan emosi, sayang. Sudah sama mbaknya yang satunya dikasih tahu, weh setelah mbak, nggak usah poking, diem mbak, nggak apa-apa mbak. Karena memang menurutku adalah menenangkan itu lebih baik daripada memancing emosi. Masalah kasus polisi itu banyak. Majikan sini itu tiba-tiba menuduh. Kadang-kadang dia lupa yang dikatakan mencuri adalah pembantunya. Paham? Kamu di Hongkong berapa lama, sayang? Sudah lima bulan. Berapa bulan? Lima bulan. Lima bulan? Kamu di Hongkong lima bulan sudah panggil polisi? Halo? Kamu dulu ek mana, sayang? Ek Taiwan atau Singapura? Saya belum pernah. Saya belum. Kamu belum. Kok bisa berkomunikasi dengan polisi dan kenapa pasti banget bahwa apa yang dikatakan majikanmu itu seperti itu, dok? Atau kamu berpikir apa yang dikatakan majikan atau kamu menduga? bagaimana kamu tahu kalau masalahnya sebesar itu? tak pikir tak pikir kamu faham bahasa, sayang? Kamu di Hongkong baru lima bulan, dong? Iya. Hah? Iya. Kamu di Hongkong baru lima bulan dan kamu panggil polisi? Kaget, sayang. Lah tak pikir lima tahun atau lima belas tahun? Berarti kan ini memang komunikasinya yang kurang satu sama lain, sayang. Bukan berarti Bukan berarti dia menuduhmu mencuri mungkin. Karena mungkin dia menanyakan Jay-Jay, kamu tahu gak uangku lima ratus? Kadang-kadang saya seperti itu loh sama pembantu saya. Bukan berarti saya menuduh pembantu saya mencuri loh. Tapi dia menuduh saya memang. Ngerti? Bukan menuduh. Menanyakan dan menuduh itu beda loh, dok. Kalau menuduh itu mereka yang panggil polisi loh. Mereka mungkin menanyakan dengan nada tinggi. Orang Hongkong kan nadanya tinggi-tinggi, Tondo. Iya. Ini yang saya gak pahami. Kamu bahasa kurang dan kamu dan kamu memanggil polisi. Apakah salah? Enggak, kamu gak salah. Kamu benar, sayang. Cuman kan gimana komunikasi kalian satu sama lain itu loh. Terus kamu gimana komunikasi sama polisi, sayang? Saya terang. Translate. Kamu pake translate. Ya berarti kan memang komunikasinya yang kurang dok. Yaudah lah. Semua sudah terjadi. Saya tidak menghakimi. Cuman saya kaget karena kamu baru lima bulan. Kondisi komunikasi kan masih sangat diputuhkan dan kamu panggil polisi dengan pake Google Translate. Yaudah gak apa-apa. Terus kamu rencananya ke depan bagaimana? Masalah uang kan saya sudah jelaskan kan. Kalau kamu yang nge-break maka kamu yang bayar majikan. Kalau majikan yang interminate kamu kamu yang majikan yang harus bayar kamu satu bulan gaji notice tiket uang satu kali tiket uang satu kali jalan seratus dolar dan gajimu. serta uang cuti tahunanmu. Mungkin satu hari atau dua hari. Kan kalau soal interminate kan saya disuruh beres-beres sama majikan. Iya beres-beres kan beda mbak. Karena kamu yang panggil polisi. Saya kurang tahu ya karena kalau kamu di interminate majikan yang akan panggil polisi kalau kamu dituduh mencuri. Tapi ini kan yang panggil polisi kamu saya. Iya. Kamu bisa jadi majikan akan bilang dia yang ingin nge-brick terus manggil polisi. Kan kita tidak tahu. Nah bahasamu kurang. Saya sendiri tidak tahu kamu yang nge-brick manggil polisi atau majikan yang mau buang kamu. Ini saya tidak tahu karena saya tidak ada di situ. Saya tidak menghakimi. Karena mungkin salah paham. Majikan mungkin ngomong kayak gitu agar kamu keluar dari situ. Tapi kalau kamu sudah panggil polisi kan urusannya lain. Kenapa tidak manggil agent dulu dong? Saya sudah telpon agent tapi agent tidak respon. Oh kamu sudah telpon agent dan agent tidak respon. Terus saat kamu panggil polisi agentmu respon gak dong? Enggak. Sampai sekarang pun belum respon? Enggak. Enggak respon mem. Makanya saya bingung. oh. Gepi itu rek. sudah telpon berapa kali kan. Aku sudah telpon. Aku sudah ceritakan kalau gini-gini-gini aku sudah ceritakan. Terus dia enggak respon. Enggak balik aku telepon aku atau gimana aku enggak respon mem. Sama sekali tidak memberikan respon apapun ke kamu. Tidak memberikan respon apapun ataupun memberi solusi apapun kepada saya. Kalau kamu telpon aku dari awal aku enggak izin kamu telpon polisi biarkan macik kamu yang interminit biar mereka yang bayar kamu. Tapi kamu yang telpon polisi ini saya tidak tahu kasusnya mau dibawa kemana. Aku tidak yakin macik kamu menuduh kamu mencuri. Mungkin macik kamu menanyakannya. Jadi kadang-kadang orang karena bahasanya orang Hongkong sangat kasar. Tapi bukan berarti mereka menuduh. Tapi kan siapa lagi yang ditanyain selain kamu disitu sayang? Maksud saya seperti itu. Iya tapi kan yang pertama kan itu siapa lagi kalau bukan anda yang mencuri uang anak saya. Selain anda tidak ada yang masuk ke kamar anak saya gitu kan. Ngerti. Maksud aku adalah Angel ya. Memang bahasanya Angel saya sendiri nggak bisa ngomong apa-apa. Yaudahlah sudah terjadi. Dan kapan kamu dibalikin ke agent? Karena kita nggak bisa membahas yang sudah terjadi. Terus kapan kamu dibalikin ke agent? Ini nunggu majikan. Hari ini kamu dipulangkan? Iya. Yaudah ntar kalau kamu sudah di agent untuk kejelasannya kamu datang aja ke rumah singgah kalau pas saya nggak ada di rumah. Kita ngobrol lebih jelas lagi. Soalnya saya rasa kasusmu nggak segampang ini. Saya tidak tahu apakah agentmu akan seperti apa. Karena memang disini saya melihat malah kamu yang salah karena kamu yang panggil polisi. Bukan karena kamu tidak dianiaya dan tidak diapa-apakan panggil polisi kan dia juga aneh. Orang yang dianiaya malah nggak berani panggil polisi. Kamu yang lima bulan terjadi perselisian kamu panggil polisi. Makanya kan kaget saya. Jadi saya tidak akan menghakimi saya tidak tahu apa yang terjadi saya cuma ingin bilang jangan gerusah-gerusuh kalau kamu ambil keputusan. Kecuali kamu memang siap untuk pulang Indonesia. Kamu sudah siap kan pulang Indonesia? Sudah memang. Sudah ya? Yaudah nggak apa-apa. Karena kalau memang sudah siap apapun yang terjadi ya wis nggak apa-apa lah. Ya coba pulang dulu ke agentmu hari ini dan kamu telepon saya atau kamu datang ke rumah saya kalau butuh bantuan lagi. Ngerti nggak? Sekarang karena masalah sudah terjadi kita nggak bisa bantu apa-apa. Ngerti nggak? Ada yang lain lagi? Tidak memang lagi. Yaudah bye-bye. Bye-bye. Oke saya tidak berani menghakimi karena saya tidak ada di posisi dia dan saya tidak ada di situ jadi saya mendengarkan dari mbaknya saja dimana jujur saya kaget anak baru 5 bulan panggil polisi kondisi dia tidak bisa bahasa saya kurang tahu siapa yang salah siapa yang benar dan dimana salahnya dimana benarnya saya nggak berani memberikan komen saya cuma ingin bilang ini adalah gerusah-gerusuh kurang sabar atau atau memang tidak tidak begitu membutuhkan untuk untuk tentang uangnya jadi kalau orang tidak begitu butuh uang kan kasar-kasar ngomong serah seneng yuk barbaro barbaro kesabaran diperlukan kekuatan hati diperlukan ketenangan jiwa diperlukan makanya banyak orang yang bilang kejiwaan seseorang tidak bisa dilihat dari cara dia berbicara dan tidak bisa dilihat dari cara dia konten itu benar yang dikatakan salah satu netizen komen karena memang semuanya itu tidak bisa dilihat dari awalnya aja tapi jangan lupa orang akan melihat awalnya aja orang tidak akan melihat hatinya kalau awalnya aja sudah seperti itu apalagi hatinya walaupun kadang-kadang hatinya lebih baik tapi kalau kita sudah nadanya kasar seperti saya dulu yang ketus yang yang arogan mereka tidak kenal saya mereka tidak tahu saya setelah mereka kenal saya oh iya katanya misi ini baik Kak Dewa itu baik tapi kalau orang luar-luar sana pasti ngerasa nih wong sombong men wong sok taum men tapi ya sudah lah itu adalah penghakiman tidak ada yang salah karena setelah ada orang bilang don't just the book by the cover tapi kan orang lihat covernya dulu covernya aja kayak gitu otomatis kan dalemannya kurang lebih walaupun walaupun dalemannya bagus tapi untuk mengetahui dalemannya kan butuh waktu yang sangat lama jadi buat teman-teman yang ada di Hong Kong sini saya saya selalu meminta kesabarannya ditambahin emosinya diturunin egonya diturunin jangan bikin kita sendiri sedih dan susah tapi karena mbaknya bilang sudah siap pulang Indonesia berarti kan memang semua sudah direncanakan itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan salam damai sejahtera kuatkan hati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua mahluk hidup aja dan terima kasih bye-bye halo halo